Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel bagian 1290. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe. Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang surah melonjak mencoba melarikan diri. Di atas grid abyss, Kinchen berubah warna dia bisa merasakan bahwa kekuatan klan Raja Kegelapan ini terus meningkat dibandingkan dengan terakhir kali. Klan Raja Kegelapan ini telah banyak terbangun. Apa yang sedang terjadi? Kata Kinchen dia sedikit terkejut. Kemudian Kinchen mendekat dengan cepat. Lalu kemudian di bawah, mengaum. Suara menderu datang dari bawah dan Raja Kegelapan sepertinya merasakan kedataan Kinchen dan dia langsung meraung. Di bawah raungan, Raja Kegelapan kekuatan gelap yang menakutkan langsung melonjak, mengejutkan dunia. Dan bahkan seluruh makam pedang langsung bergetar. Sial, monster ini kerusuhannya semakin parah selama bertahun-tahun. Kata lurup pedang, dia merasa cemas dan boom. Kekuatan mengerikan berubah menjadi rune yang mengerikan. Dia menekan membentuk pusaran air yang mengerikan. Kekuatan horor sepertinya mampu menekan sebuah dunia. Rune itu bisa menembus langit dan bumi. Jika ditempatkan di dunia luar, hampir seluruh dunia dapat ditutup. Tetapi di dalam jurang pedang ini itu hanya menutup dasar dunia ini. Ledakan, peti mati, perunggu bergetar dan kekuatan. Klan Raja Kegelapan melonjak dan liat dikampan gelap gulita di bawah. Kamu tidak bisa menekanku. Suara bergemuruh keras, ledakan tentakel-tentakel yang menekutkan keluar dengan panik dan menempuh ke arah lelur pedang. Pedang terlarang. Lelur pedang berteriak dengan aura pedang di tubuhnya. Pada saat ini, mayat yang mulia yang tak terhitung jumlahnya di tanah telarang jauh di dalam jurang pedang yang terkubur tampaknya telah terbangun. Masing-masing dari mereka bernyanyi dengan seluruh aura pedang mereka yang melonjak. Potong. Mayat para ahli yang mulai ini mengerang seolah-olah berjalan keluar dari neraka untuk berperang demi umat manusia lagi. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembang di kampaan. Memekarkan cahaya pelangi ilahi. Dan di setiap aura pedang ada rune mengerikan yang berkedip. Berbagai maksud pedang dapat mencapai langit. Cukup untuk membelah langit. Langit yang penuh dengan aura pedang dengan cepat mengembun berubah menjadi aura pedang yang mencapai langit menebas dengan keras dan menebas tentakel-tentakel itu. Tidak ada gunanya kalian. Tidak akan bisa menghentikanku. Aku akhirnya akan keluar dari masalah. Di jurang yang gelap ada aura mengerikan yang muncul. Dan samar-samar anda bisa melihat monster mengerikan yang mengintai dan menggeliat. Itu jauh di atas dunia surga banyak ahli Tianjun yang kuat yang dihalangi oleh Sen Gong Supreme memandang ke surga dengan takjub. Mereka merasa sepertinya ada kekuatan mengerikan yang pulih di surga. Apa itu sungguh kekuatan kegelapan yang mengerikan? Seorang pria kuat yang terkenal terkejut. Matanya gemetar dan pikirannya beredar. Mereka semua menyadari bahwa asal aura kegelapan itu berasal dari area makam pedang Tong Tian. Sepertinya perubahan terjadi di situs papilun pedang Tong Tian alam surga selatan. Apa yang terjadi? Banyak orang yang terkejut dan banyak spekulasi di hati mereka semuanya terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Ini sangat menarik mereka di jaman kuno papilun pedang Tong Tian adalah salah satu kekuatan utama umat manusia. Ilmu pedang pertama dari 10 ribu ras dibandingkan dengan keahliannya hanya kuat tetapi tidak lemah betapa banyaknya harta yang mungkin ada di sekte seperti itu. Cukup membuat banyak orang sangat menginginkannya. Akan tetapi pada saat ini mereka semua dicegat oleh Sen Gong Supreme dan tidak bisa masuk ke dunia surga segedikit pun. Aura kegelapan ini benar-benar muncul. Tampaknya situasi di pihak leluhur pedang juga sangatlah sulit. Untungnya Qin Chen akan melakukan perjalanan kali ini. Kalau tidak itu akan merepotkan. Nah Qin Chen jangan mengecewakanku kata Sen Gong Supreme. Sementara saat ini Qin Chen secara alami tidak mengetahui situasi di dunia luar. Sosok Qin Chen saat ini dengan cepat terjun ke jurang kegelapan. Gemuruh di atas dasar grid abis bayangan magis gelap pelan muncul. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menarik dengan panik terus menerus membombardi langit yang penuh dengan penghalang aura pedang. Banyak peti mati perunggu bersinar dan ada napas yang bermekaran di dalamnya. Pemanahan ini terlalu mengejutkan dan mengejutkan langit. Napas lulur pedang melonjak dan napas kehidupan berkembang. Ini adalah satu-satunya kekuatan hidupnya yang masih tersisa. Leluhur Tiba-tiba teriakan marah terdengar dan seorang pria kuat muncul memegang pedang tajam dan menebas tentakel itu. Boom tentakel itu seketika terpotong tetapi dirinya tersentak. Namun kemudian lebih banyak tentakel lagi yang menyapu ke arahnya. Pedang abadi kenapa kamu keluar kata leluhur pedang dia berteriak dengan dingin. Leluhur Orang ini takutnya keluar dari masalah. Lebih baik mengorbankan murid ini dan menggunakan nyawa murid ini untuk menekannya. Kata master pedang abadi. Saat itu jiwa master pedang abadi tetap tinggal disini. Dan leluhur pedang menggunakan hati pedang tertinggi untuk membentuk kembali tubuh master pedang abadi. Dan sekarang di kedalaman pedang makam ini. Dalam 10 tahun dia merasakan niat pedang dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di papilun pedang tongtian. Yang menjadi ahli tertinggi. Di dalam tubuhnya energi Tianjun menghilang dan dia telah menjadi seorang Tianjun. Tidak kamu cepat mundur. Kamu adalah satu-satunya harapan papilun pedang tongtian ku. Bagaimana kamu bisa mati disini? Kata leluhur pedang dia berteriak dengan tajam. Saat itu dia adalah klan iblis dan ahli teratas papilun pedang tongtian meliknya hampir dimusnahkan. Dan sekarang dia akhirnya membangkitkan kembali seorang ahli pedang yaitu master pedang abadi. Yang merupakan penerus dari papilun pedang tongtiannya. Dan dia juga telah menggunakan hati pedang tertinggi untuk memadatkan daging. Master pedang abadi dan master pedang abadi juga telah mewarisi warisan papilun pedang tongtian. Leluhur jangan ragu sejak terakhir kali celah itu dibuka oleh leluhur iblis abis. Keluarga kerajaan kegelapan ini telah menyusup ke dalam jurang pemakaman pedang selama bertahun-tahun. Jika tidak ditekan hari ini, iblis ini pasti akan menerobos belenggu dan membebaskan diri. Pada saat itu surga akan hancur di tangannya. Kata master pedang abadi. Kemudian master pedang abadi membakar seluruh niat pedangnya. Mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang yang panjang dan lalu naik ke langit. Dagingnya adalah jantung kental dari pedang tertinggi. Manusia adalah pedang dan pedang adalah manusia. Pedangnya camerlang dan langit sangat kuat. Potong. Master pedang abadi terus memenggal, terus memenggal tentakel-tentakel itu. Gemuruh. Tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya menarik dengan panik. Kekuatan yang kuat menyapu. Boom. Di jurang yang gelap, kekuatan yang lebih kuat mengalir keluar mengguncang master pedang abadi. Nah, konyol sekali kalau kamu juga ingin menindas raja ini. Suara jahat yang bergemuruh dan ingin menyapu. Dan kegelapan tak terbatas menyapu juga dengan keras. Master pedang abadi langsung diterbangkan keluar. Leluhur. Buka peti matinya. Dan biarkan aku masuk. Kata master pedang abadi dia meraung. Untuk saat ini hanya dengan mempersembahkan korban kepada diri sendiri, maka kita dapat menekannya. Tidak. Kata leluhur pedang dia bertekad di dalam hatinya. Biarkan dia masuk. Lebih baik mengorbankan dirinya sendiri. Ladakan pada leluhur pedang. Aura pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Leluhur. Kata master pedang abadi dia meraung kesakitan. Apakah leluhur mencoba mengorbankan dirinya sendiri? Seperti. Gelasir bulan tertinggi waktu itu. Dia akan berubah menjadi tau dengan tubuhnya untuk menekan keluarga kerajaan kegerapan ini. Pedang abadi jika leluhur ini telah menjelma menjadi tau. Anda adalah keturunan surgawi papilun pedang tongtian saya. Dan Anda harus meneruskan perjuangan leluhur ini. Kata leluhur pedang. Caya pedang bersinar terang seperti lautan luas. Dan dia akan segera melebur menjadi tau untuk bisa menekan. Raja kegelapan. Hei pak tua. Kataku. Apakah kamu sudah melupakanku? Namun tepat ketika leluhur pedang hendak melebur dan menekan kekuatan raja kegelapan. Tiba-tiba sebuah suara tawa terdengar. Disusul dengan sesosok tubuh yang perlahan berjalan melewati jurang tak berujung. Dengan wajah lembut dan tersenyum di wajahnya. Leluhur pedang dan master pedang abadi langsung mengangkat kepala mereka dengan takjub. Siapakah yang datang ke jurang pemekampan pedang di papilun pedang tongtian miliknya? Saat melihat ini. Keduanya pun langsung terkejut. King Chen. Itu King Chen. Anak itu. Leluhur pedang dan master pedang abadi sama-sama terkejut. Hahaha. Leluhur pedang senior. Kuharap generasi muda ini tidak terlambat. Master pedang abadi senior. Jangan sampai terluka. Kata King Chen dia tersenyum dan mundur dari kehampaan. Kamu. Kamu telah menerobos ranah yang mulia. Kata leluhur pedang dia terkejut. Baru saja dia samar-samar merasakan bahwa seseorang telah membobol alia terlarang papilun pedang tongtiannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah King Chen. Pada saat ini King Chen memancarkan aura yang mengerikan. Dia sudah menjadi ahli yang mulia. Dan aura yang mulianya tidaklah lemah. Bagaimana anak ini berkultipasi? Perlu dicatat bahwa alasan mengapa master pedang abadi mampu menerobos ranah surgawi. Adalah karena dia sudah dekat dengan ranah surgawi itu sendiri. Kemudian dia menggunakan hati pedang tertinggi dari papilun pedang tongtian untuk memadatkan tubuh fisiknya. Dan dia mewarisi kekuatan tertinggi papilun pedang tongtian yang tak terhitung jumlahnya. Kehendak dan pedang akan mampu menjadi ahli Tianjun yang kuat hanya dalam 10 tahun. Tapi bagaimana dengan King Chen? Saat itu King Chen hanya memiliki basis kultipasi guru suci. Tetapi nafas sekarang samar-samar King Chen memancarkan bau ahli yang mulia surgawi. Dan tidak kalah dengan master pedang abadi. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Apakah itu anak kurang ajar itu? Tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari dalam tanah dan lalu sepasang mata dingin langsung tertuju kepada King Chen. Setelah sepasang mata itu tertuju kepada King Chen segera kegelapan membumbung ke langit dan sebuah tentakel menyapu King Chen dengan panik. Seperti pilar surga seolah-olah akan meledakan dunia. Berisik kata King Chen serai mengangkat kepalanya dan mencibir. Segera aura kekacauan melonjak dari dalam tubuh King Chen langsung meledakan tentakel itu. Dengan keras tentakel-tentakel itu terlempar ke belakang dalam sekejap. Ah kurang ajar, bocah sialan. Kata raja kegelapan segera tentakel-tentakel lainnya diledakan kembali. Dan raja kegelapan menjadi lebih marah saat ini. Kekuatan mengerikan menyapu darinya dan dalam sekejap 10 tentakel dari 100 tentakel semuanya bergegas menuju ke arah King Chen. King Chen hati-hati, kembali. Meskipun lelur pedang dan master pedang abadi telah dikejutkan oleh King Chen. Dengan kecepatan kultipasi King Chen, tetapi mereka terkejut ketika melihat pemanahan seperti ini. Dan mereka buru-buru berteriak dan pada saat yang sama mereka ingin menyelamatkan King Chen. Dua senior, lebih baik kalian sedikit bersantai. Terutama leluhur pedang. Aura kehidupanmu hanya tersisa sedikit di tubuhmu. Jika kamu mati maka pemuda ini akan bersalah, jadi jagalah tubuhmu yang rusak ini. Kata King Chen dia berkata sambil tersenyum. Menghadapi tentakel-tentakel dari raja kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah King Chen tidak berubah, tetapi kesadarannya langsung menembus ke dalam cakram Gyo Kian Kun dunia kacau. Hei semuanya, ini waktunya keluar dan bekerja. Kata King Chen suaranya jatuh dan kemudian, boom, boom, boom. Dari tubuh King Chen aura mengerikan tiba-tiba muncul. Mengaum, pertama adalah auman naga yang bergemar di seluruh dunia. Dan seekor naga raksasai melayang di angin muncul dalam sekejap dia tertawa keras. Hahaha, akhirnya aku bisa keluar. Setelah itu kemudian sungai darah yang tak terbatas menyebar penuh darah langsung menutupi langit dan matahari. Hahaha, barang tua berhenti di situ, leluhur darah ini juga telah keluar. Leluhur darah juga tersapu berubah menjadi bayangan darah yang menjelang tinggi berdiri dengan bangga di langit. Boom, boom. Segera setelah itu, Poi Tianjun, Xia Wudau, Ji Tian Guang, Ji Tian Yao, Ji Nan An, dan para ahli teratas keluarga Ji lainnya semuanya muncul di dunia ini. Untuk sesaat, di seluruh Great Abyss ada energi tertinggi supreme. Dan energi Tianjun yang mengerikan yang berlama-lama di sini dan kekuatan kekacauan yang mengepul seperti lautan melintasi langit menghancurkan keabadian. Ini, melihat ini di bawah leluhur pedang. Master pedang abadi dan yang lainnya semuanya tercengang masing-masing benar-benar tercengang. Ini, kenapa ada begitu banyak orang berkuasa di sekitar Kincen? Leluhur pedang mengangkat kepalanya dia kaget di dalam hatinya. Terutama, leluhur naga, Hong Huang, dan leluhur suci syuadarah, auranya, keduanya kuno. Seperti dewa dan iblis terkenal di dunia yang keluar dari makam kuno. Seluruh tubuhnya kacau mengandung kekuatan zaman kuno. Napas yang memancar bahkan membuat hati leluhur pedang terkejut. Dia adalah orang kuat setengah langkah yang terpisah saat itu. Dan, ahli kuat supreme biasa tidak akan bisa memberinya perasaan ini. Makhluk kuno yang kacau, kata leluhur naga dia menarik nafas dalam. Dia sangat berpengetahuan sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa leluhur naga primordial dan leluhur suci syuadarah jelas merupakan makhluk kacau di zaman kuno. Dan keduanya ada seperti dewa dan iblis yang sangat kacau. Apa itu? Leluhur pedang terkejut tetapi di sisi lain, Xiaodau, Ji, Tian Guang, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan ketakutan yang tak ada abis yang muncul di hati mereka. Di depan mereka saat ini, tutup tentakal-tentakal gelap yang menakutkan jatuh. Langsung menyelimuti mereka. Kekuatan gelap ini sepertinya dapat meledakan mereka. Mereka tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Mereka meraung dan buru-buru menembak dengan panik. Lalu kemudian ada ledakan. Langit runtuh. Tentakal-tentakal hitam dengan cepat datang ke depan Xiaodau dan yang lainnya dan bertabrakan dengan tubuh mereka. Boom, boom. Xiaodau dan yang lainnya yang dilarang tiba-tiba mengeluarkan sumber nafas yang mengerikan dari tubuh mereka. Dan mereka dihempaskan satu persatu merasa malu. Apa-apaan ini? Mereka semua sedikit gila. Mereka akhirnya muncul di kehampan di luar. Dan akhirnya mengira mereka punya jalan keluar. Tetapi begitu mereka muncul, mereka menghadapi musuh yang begitu kuat. Kekuatan kegelapan yang mengerikan langsung menembus ke dalam tubuh mereka. Merusak tubuh mereka. Tidak. Xiaodau dan yang lainnya semakin berteriak dan tubuh mereka mulai roboh. Kekuatan keluarga kegerjaan kegelapan sungguh sangat luar biasa. Apa-apaan ini? Kelompok orang ini menjadi gila. Namun, King Chen memiliki sejumlah besar orang kuat dan langit penuh tentakal hitam menyerang. Xiaodau, Jitian Guang, dan yang lainnya bergabung untuk melawan langit yang penuh tentakal itu. Mengaum. Pui Tianjun meraung tubuhnya yang menjulang tinggi melayang di langit. Dan kekuatan ruang melonjak membuat tentakal gelap itu tenggelam ke dalam lumpur. Hah, sampah dari klan kegelapan. Di depan tuan muda ini, kekuatan apa yang kamu punya untuk menjadi sombong? Teriak King Chen di saat kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak. Dia menembak lagi. Cahaya pedang dao mengalir turun seperti lautan luas terus-menerus memotong tentakal-tentakal hitam itu. Bunuh. Xiaodau dan Jitian Guang berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri segera setelah mereka keluar. Tetapi pada saat ini, setelah mereka berdua bersiap, mereka semua bingung. Sial ini. Di sikil-kelilingnya ada kekuatan gelap yang tak ada bisa terus melonjak. Dan pemandangan gelap seperti jurang yang dalam membuat beberapa orang merasa kedinginan. Di bawah, nampak adalah kuburan kuno. Tempat sosok-sosok kesepian duduk bersama. Seperti pertapa yang menjaga alam semesta yang sepi ini. Satu demi satu seperti mayat, namun ada aura pedang yang mengerikan di tubuhnya. Selain itu, terdapat banyak peti mati perunggu di sini disusun dalam. Susunan bintang tujuh memancarkan suasana yang luas. Dalam adegan seperti itu, bahkan dua ahli teratas tingkat suprem di antara mereka, kulit kepalanya merasa mati rasa, dan mereka ketakutan. Terlalu banyak orang sangat padat memanjang hingga kekedalaman kampan yang tak berujung. Mereka tidak tahu berapa jumlahnya dan yang terlemah juga adalah ahli yang mulia. Siapakah orang-orang ini? Dan di mana mereka berada sekarang? Namun Qin Chen tidak memberi mereka waktu untuk memikirkannya sama sekali dan dia berteriak. Apa maksud kalian berdua? Cepat halau tentakel hitam ini. Ledakan saat ini ada suara keras. Lalu suara keras lainnya terdengar. Dan raja kegelapan juga sangat marah. Dan udara gelap di atas tentakelnya melonjak. Menjadi semakin jahat dan menakutkan. Seolah-olah dapat menembus siang malam. Karena dia juga tahu kalau kali ini tidak bisa keluar dari masalah ini. Maka lain kali dia tidak tahu kapan jadi dia harus bekerja keras saat ini. Leluhur. Xiao Jin dan yang lainnya berteriak dengan sedih. Mereka semua adalah ahli surgawi yang kuat. Tetapi pada saat ini di bawah aura raja kegelapan. Mereka merasa seperti mainan dan sangat tidak nyaman. Pasalnya, kekuatan yang terkandung dalam kekuatan kegelapan ini sepertinya mampu merusak asal-usulnya. Namun Xiao Dao dan Ji Tian Guang sama sekali tidak ingin berkelahi. Mereka hanya ingin pergi dari sini. Hah, leluhur naga, leluhur suci swadarah. Teriak Qin Chen. Yah, baik. Segera setelah suara Qin Chen turun, leluhur naga dan leluhur suci swadarah langsung bergerak. Kembali. Segera sebuah rune besar muncul pada Xiao Dao dan Ji Tian Guang dan lalu ledahkan. Xiao Dao dan Ji Tian Guang terkejut dan mundur. Segera setelah itu tentakel-tentakel langsung membungkus mereka berdua. Mencoba menarik kekuatan dari tubuh mereka. Apa? Xiao Dao dan Ji Tian Guang bergerak tiba-tiba. Mereka meledak. Aura Supreme yang berat keluar dari tubuh mereka. Meskipun asal-usul mereka dibatasi oleh Shen Gong Supreme dan Qin Chen. Namun pada saat ini kekuatan di dalam tubuh mereka secara alam hilang pada saat kristis hidup dan mati. Pada saat ini mereka juga mengetahui bahwa tentakel-tentakel gelap yang menyelimuti mereka ternyata adalah kekuatan keluarga kerajaan kegelapan. Keluarga kerajaan kegelapan itu adalah pemimpin legendaris klan kegelapan ketika iblis menyerbu surga dan menyerang umat manusia. Justru karena bantuan klan kegelapan mereka bisa memenangkan perang. Apa sebenarnya tempat ini? Tempat ini sebenarnya menekan penguasa keluarga kerajaan kegelapan. Orang-orang kuat ini muncul dari lautan kosmos dan kekuatan mereka jauh melebihi kemampuan mereka. Di sisi lain Xiao Jin membawa banyak ahli yang mulia surgawi dari keluarga Xiao dan juga Poi Tianjun di bawah kepemimpinan Ji Tian yang mereka terus mundur.